Assalamualaikum Ustadz bagaimana cara menyampaikan dengan lemah lembut kepada orang tua dan meyakinkan bahwa ikhwan yang tidak ta'aruf dan ikhwan tersebut sudah siap menikah mohon doanya agar Allah melembutkan hati ayahana supaya mau menerima ikhwan tersebut ya mudah-mudahan ya jadi begini ya kalau ini akhwat ya jelas yang tanya ini ya karena pertanyaannya mengenai ikhwan bukan mengenai akhwat jadi dia gunakan pendekatan ya jadi diskusi masalah seperti ini itu harus menghadirkan suasana kondusif buat kondisi itu nyaman, tenang, dalam kondisi seneng semuanya baik dari si akhwat ini maupun orang tuanya dalam kondisi enak baru disitu diangkat pembicaraan ini dengan cara yang hati-hati sampaikan keunggulan-keunggulan ikhwan ini sesuai dengan pengetahuan anda dan sampaikan juga kalau misalnya anda sudah beristikharo dan si ikhwan ini sudah melamar misalnya gitu ya anda beristikharo ada kemantapan hati untuk menerimanya jadi begini orang tua itu kadang menolak itu kalau orang tuanya baik ini ya itu mesti demi kemaslahatan si anak seawam-awamnya orang tua kalau orang tua itu berkeinginan untuk apa namanya baik bagi anaknya mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui oleh orang tua itu atau salah dipahami oleh orang tua itu kepada si ikhwan ini atau mungkin orang tua punya informasi lebih yang tidak diketahui oleh si akhwat tentang si lelaki tersebut maka ini harus didiskusikan, harus disampaikan harus saling terbuka disitulah kemudian nanti akan bisa ditemukan titik temunya oh ternyata bapak saya itu bukannya gak mau tapi bapak saya itu mungkin gak ngerti misalnya gitu ya tentang laki-laki ini siapa maka disini bagi si akhwat harus menjelaskan ini loh si ikhwan itunya begini-begini kalau memang si akhwat ini sudah memiliki data tentang si ikhwan atau mungkin sedikit berbeda paham misalnya dalam agama sampaikan saja bahwa cara beragama si ikhwan itu demikian seperti saya demikian 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 artinya itu keterbukaan dan berusaha untuk mengesampingkan emosi dan ego masing-masing karena sebagian perempuan itu kadang-kadang orang tuanya ini sudah sangat bagus dalam memberikan arahan tapi karena si perempuan sudah kandung kesengsem sama si laki-laki mungkin karena handsome-nya begitu ya bukan melihat akhlaknya atau macam-macamnya akhirnya apa? sulit dia dia anggap semuanya baik dari ikhwan ini juga perlu pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut jadi saya menyarankannya demikian asalkan masing-masing baik dari ayah maupun anak dalam keadaan sama-sama ingin meraih kebaikan dan dalam kondisi yang sekondusif mungkin sambil berdoa kalau memang si anak ini benar gitu ya maka berdoa kepada Allah agar meluluhkan hati orang tuanya membuka hati orang tuanya untuk menerima si ikhwan yang baik, yang soleh, yang akhlaknya baik ini benar-benar apa? menjadi pendamping hidup kalau jodoh itu pasti tidak kemana? itu benar dong itu gak salah terima kasih